dan pengelolaan pemberian makanan tambahan PMT secara baik pemerintahan desa Cigudeg kecamatan Cigudeg wujudkan jero stunting selain PMT yang dikelola secara baik kepala desa Cigudeg Andi Supriyadi mengatakan selalu memonitor perkembangan setiap balita yang ada di wilayahnya hampir setiap bulan saya selalu memonitor karena saya masuk ke dalam grup posyandu jadi saya selalu monitor perkembangan-perkembangan balita dari bulan ke bulan Alhamdulillah setiap ada keluhan bidan desa selalu cepat bergerak stunting di desa Cigudeg itu jero tidak ada sambungnya Andi menerangkan total anggaran untuk kegiatan PMT dan rembung stunting di tahun 2023 sebesar 50 juta tak hanya itu pemberian PMT dilakukan dua kali dalam satu tahun untuk tahun 2023 ini adalah tahun pertama jadi satu tahun kita melaksanakan dua kali besar anggarannya itu 50 juta sudah termasuk rembung stunting artinya ada anggaran juga untuk rembung stunting disitu Alhamdulillah hari ini kita melakukan pencanangan program makanan tambahan untuk balita dari mulai enam bulan sampai lima tahun untuk tahun 2023 ini adalah tahun pertama tahun pertama jadi satu tahun hanya dua kali kita laksanakan besar anggarannya itu 50 juta sudah termasuk untuk rembuk stunting artinya ada anggaran untuk rembuk stunting juga disitu ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan setiap satu bulan sekali karena kita sudah programkan agar anak balita di desa Cigudeg itu sehat semua jadi mudah-mudahan tahun 2024 yang akan datang satu bulan sekali kita akan memberikan makanan tambahan kepada balita enam sampai lima tahun posyandunya sendiri ada enam belas dengan jumlah balita itu kurang lebih seribu enam ratus orang hampir setiap bulan saya memonitor kebetulan saya ikut masuk di grup posyandu sendiri disitu ada bidan desa ada ketua TKK desa jadi saya selalu memonitor perkembangan-perkembangan balita dari bulan ke bulan Alhamdulillah memang setiap ada keluhan bidan desa maupun ahli gijinya itu selalu respek selalu cepat bergerak sehingga stunting di desa Cigudeg itu memang zero tidak ada selama ini kan kader posyandu untuk satu posyandu dari APBD Kabupaten Bogor melalui desa itu hanya satu tahunnya itu tiga juta tiga juta kalau satu posyandu aja punya kader lima orang berapa duit gitu kan kasihan paling kebagian seratus ribu lima puluh ribu itu itu juga untuk tiga bulan bukan untuk satu bulan gitu makanya kedepan saya mencoba menggali potensi yang ada di desa Cigudeg untuk meningkatkan pendapatan asli desa sehingga kader-kader posyandu di desa Cigudeg kedepan itu akan mendapat insentif yang lebih daripada yang sekarang saya ingin desa Cigudeg tidak ada lagi stunting semua anak balita di desa Cigudeg sehat dan menjadi orang-orang sukses kedepannya di tempat yang sama pemerintahan desa Cigudeg menerima satu paket antepometri dari kementerian kesehatan yang diberikan secara langsung melalui puskesmas Cigudeg dari desa Cigudeg kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor PBN TV Channel melaporkan terima kasih telah menonton!